Jalan HM Arsyad Sampit Menerapkan metode daur ulang Perbaikan itu dilakukan dengan memanfaatkan material jalan yang ada Aspal jalan terlebih dulu dikupas dan dicampur batu serta semen Selanjutnya kembali diratakan kemudian di aspal Sistem pengerjaannya kami karena disitu existingnya sudah aspal Dan kalau ditimbun lagi, ditinggikan lagi, sayang Kita pakai metode yang sama kayak masa kemarin Pakai metode CTRB Kalau untuk jarak dan lebat itu mengikuti yang ada? Yang ada, yang ada sama ya kayak yang sebelahnya Yang pasti dikerjakan di tahun yang ini? Insya Allah, dikerjakan anggaranya ada untuk tahun ini Perbaikan jalan menggunakan metode daur ulang Diklaim memiliki kualitas lebih kuat Serta waktu pengerjaan relatif lebih cepat dibanding metode lainnya Untuk tahun 2024 ini Perbaikan jalan melalui metode daur ulang Akan dilakukan pada jalan sepanjang 3 km Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badaruddin Melaporkan